Tuhan mau untuk kehidupan kita, rumah tangga Kristen di mana kita bisa mengikuti akan teladan daripada Yesus Kristus sendiri. Oleh sebab itu sebagai suami di dalam kitab Ephesus katakan, hai suami kasihlah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi akan jemaatnya, gerejanya. Ada amin saudara, sesuatu teladan di dalam hal kasih, sesuatu teladan di dalam hal provision, sesuatu teladan yang mana kita harus mengikuti akan Tuhan. Maka dari itu di mana kita mengikutinya saudara dan saya akan mempunyai rumah, di mana rumah tangga saudara, silahkan duduk sorry, otherwise tetap terus berdiri. Di mana rumah tangga saudara sebagai rumah tangga Kristen, disitulah ada sesuatu kenyamanan. Mungkin rumah kita belum perfect, seperti saya katakan, tetapi disitu saya percaya. Pada saat kita bersama-sama, mengerti akan tujuan kita, mengerti purpose kita, maka dari itu disitu kita akan merasakan rumah. Nah, pada saat saya berada di rumah, mungkin saya sebagai orang yang belum perfect, saya ingin memberikan ilustrasi, saya belum mandi pada saat itu. Mungkin badan saya masih bau, tetapi kita mempunyai tujuan yang sama, mempunyai pemikiran yang sama, Sebagaimana rumah tangga Kristen, istri saya tidak akan meninggalkan rumah, karena saya bau. Meskipun mungkin dia belum nyaman, tetapi she can understand. Di dalam kehidupan kita, Tuhan mau untuk kita mempunyai, yaitu rumah tangga, di mana ada sesuatu kehidupan sebagai orang Kristen, ada di dalam rumah itu. Yang ketiga, yaitu rumah gereja, di mana Tuhan mau. Tuhan ada di dalam gereja, Tuhan desain gereja, di mana gereja sebagai tempat di mana tubuh Kristus. Saudara dan saya ada sebagai tubuh Kristus, di mana kita meskipun berbeda satu dengan yang lain, Tuhan membuat, Tuhan mementuk kita sebagai tubuh Kristus. Di mana di dalam kitab kisah para rasul fasal yang ketiga. Di dalam kitab kisah para rasul fasal yang ketiga, kita buka bersama-sama. Di situ saya ingin menceritakan, ada seorang yang di situ dikatakan adalah seorang yang lumpuh dari sejak lahir. Ada seorang yang lumpuh dari sejak lahir. Dikatakan setiap hari orang itu diusung, diusung dikatakan di dalam ayat yang kedua, di dalam fasal yang ketiga. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang baik Allah yang bernama gerbang indah. Setiap hari, setiap hari ada sesuatu kebersamaan. Orang yang lumpuh secara bersama-sama dibawa ke, kemana saudara? Kemana? Saya ingin untuk bertanya supaya saudara bersama-sama dengan saya. Kemana saudara? Ke gerbang indah. Di situ dikatakan di dalam fasal yang ketiga, ayat yang kedua. Dikatakan yang bernama di pintu gerbang baik Allah yang bernama gerbang indah. Orang yang lumpuh ini setiap hari diusung, setiap hari orang ini berada di dalam baik Allah. Tetapi tidak menikmati keindahan bersama-sama di baik Allah. Orang yang mengusung juga sama, dia tidak berada di dalam baik Allah. Karena orang yang mengusung tidak mengerti mungkin apa yang dia lakukan. Sehingga dia berada di depan pintu daripada baik Allah, tetapi tidak pernah menikmati akan indahnya, akan baik Allah. Orang yang diusung ini setiap hari dikatakan orang lumpuh, setiap hari, tiap-tiap hari diletakkan. Berarti orang yang lumpuh ini selama-lamanya lumpuh, sampai saat itu. Dia lumpuh daripada lahir, belum pernah berjalan. Orang yang lumpuh ini setiap hari dibawa ke baik Allah. Orang yang lumpuh ini berangkat lumpuh dan pulang lumpuh. Ada amin, saudara. Di dalam kehidupan kita, yang saya ingin rindukan, yaitu di mana yang saya katakan rumah sebagai gereja Tuhan. Kita harus ada di dalam baik daripada Allah, menikmati akan keindahan Allah. Tidak hanya sekedar berada di luar daripada gereja, tidak berada di dalam pintu daripada gereja, tetapi kita harus berada di dalam daripada baik Allah. Orang ini lumpuh selama-lamanya, kenapa? Karena dia hanya berada di depan, hanya berada di pintu daripada baik Allah, tetapi orang ini tidak pernah masuk. Saudara gambaran daripada firman ini, mengajarkan kepada setiap daripada kita, Tuhan menyediakan akan baik Allah, Tuhan menyediakan akan gerejanya, Tuhan menyediakan akan kehidupan kita, satu dengan yang lain, sebagai kediaman daripada baik Allah. Kita sebagai baik Allah di dalam bentuk akan sesuatu organisasi ataupun gereja. Tuhan mau untuk setiap daripada kita, ada di dalamnya, ada di dalam daripada baik Allah itu, untuk menikmati akan baik Allah, tetapi orang yang lumpuh ini setiap hari hanya berada di luar daripada baik Allah. Oleh sebab itu, orang ini selama-lamanya tetap lumpuh. Firman Tuhan katakan, tiap hari diusung ke depan daripada baik Allah. Tetapi kita bersyukur di dalam cerita ini. Kita bersyukur kepada cerita ini, di mana kita boleh melihat, yaitu di situ dikatakan Yohanes dan Petrus, pada saat dia berjalan di depan baik Allah itu, orang yang meminta-minta ini, melihat akan Petrus dan Yohanes masuk. Maka dari itu, dia ingin meminta akan sedekah, tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Petrus berkata, emas dan perak aku tidak punya, tapi apa yang ada padaku, aku berikan padamu. Biarlah di dalam kehidupan kita, setiap daripada kita yang sudah menikmati akan baiknya Tuhan, yang sudah menikmati akan kenikmatan akan baik Allah, mari kita berikan kepada mereka yang membutuhkan akan kasih, akan Tuhan, yang membutuhkan akan kesembuhan, yang membutuhkan akan jamahan daripada Tuhan, yang membutuhkan akan perubahan daripada Tuhan. Orang yang lumpuh ini, di luar daripada Pak Italah, dia tidak pernah menikmati rumah surgawi, dia tidak menikmati yang dikatakan rumah gereja. Orang ini berada di luar, tidak pernah menikmati sehingga setiap hari orang ini diusung, dan lumpuh, selama-lamanya lumpuh. Tetapi Yohanes dan Petrus, pada saat dia melihat, saya percaya pada saat itu Petrus berpikir, no, 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 bukan ini yang kau butuhkan, bukan emas dan perak yang kau butuhkan, yang kau butuhkan berjalan. Oleh sebab itu, pada saat Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak aku tidak punya, tetapi apa yang ada padaku? Dikatakan, demi nama Yesus Kristus, orang Nasaret berjalanlah. Petrus dan Yohanes bersama-sama, bersama-sama mengangkat akan orang yang lumpuh ini. Emas dan perak aku tidak punya, aku memberikan emas dan perak, engkau akan tetap lumpuh. Tetapi, demi nama Tuhan Yesus Kristus, orang Nasaret berjalanlah. berjalanlah. Yohanes dan Petrus mengangkat akan orang yang lumpuh ini, sehingga orang yang lumpuh ini dapat berjalan. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-8, dikatakan, ia melonjak berdiri, lalu berjalan kiang kemari, dan mengikut mereka, mengikut mereka, ayat yang ke-8, dikatakan, dan he went with them into the temple. Dikatakan, dulu berada di luar daripada temple, sehingga dia dapat bersama-sama dengan Yohanes dan Petrus. Masuk ke dalam, dikatakan, mengikuti mereka ke dalam, baik Allah, berjalan dan melompat-lompat, serta memuji Allah. Berjalan, melompat-lompat, serta memuji Allah. Biarlah di dalam kehidupan kita, kita ada sesuatu rumah, di mana setiap daripada kita, tidak hanya rumah surgawi, saya percaya kalau kita benar-benar mempunyai rumah surgawi, maka dari itu saudara akan terdorong untuk mempunyai rumah yang kedua dan yang ketiga. Kalau kita benar-benar hidup kita bersama dengan Yesus, hidup kita benar-benar di dalam Tuhan, maka dari itu secara, secara, kalau saya boleh katakan secara otomatis, kita akan terdorong untuk mempunyai rumah tangga Kristen, di mana ada sesuatu kenyamanan. ada amin. Untuk mempunyai sesuatu kehidupan, di mana kita mau hidup berada di dalam baik Allah. Bukan di luar baik Allah, tetapi di dalam baik Allah, untuk kita bisa melayani akan Tuhan, memuji-muji Tuhan. Berarti, kita mengerti akan Tuhan kita, mengerti akan kehendak daripada Tuhan kita, untuk kita melayani akan Dia. Kita tidak hanya sekedar outside, berada di luar, tetapi kita berada di dalam daripada rumah Tuhan. Untuk menikmati bersama-sama, untuk memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Untuk kita bisa menjadi saksi, di situ dikatakan ayat yang ke-9, seluruh rakyat. Dikatakan, all people saw Him walking and praising God. Melihat orang itu berjalan, sambil memuji Allah. Ayat yang ke-10 dikatakan, mereka mengenal Dia sebagai orang yang biasa duduk, meminta sedekah di gerbang indah baik Allah, sehingga mereka takjub, tercengang, tentang apa yang telah terjadi padanya. Ada sesuatu kesaksian, ada sesuatu kesaksian. Karena apa? Karena hidup kita diubahkan. Ada sesuatu kehidupan di mana kita mau hidup, mengalami sesuatu perubahan. Sehingga kita ada sesuatu rumah surgawi, rumah tangga diubahkan, ada sesuatu kesaksian. Kita hidup di dalam gereja Tuhan, di mana kita dapat melayani. Dan di situ kita bisa menjadi saksi. Banyak orang bisa mengenal akan nama Kristus di dalam kehidupan kita. Pada saat kita bersama-sama, biarlah kita boleh selalu ingat. Kita bersama-sama tidak hanya sekedar berada di dalam, eh di luar daripada baik Allah. Tetapi biarlah kita bersama-sama di dalam pekerjaan Tuhan. di mana Tuhan bekerja, di mana Tuhan bersemayam, di mana Tuhan sendiri bertata, di tengah-tengah baik daripada Allah sendiri. Tuhan mau di dalam kehidupan setiap daripada kita, pada saat berbicara di dalam hal rumah, biarlah kita boleh selalu ingat, untuk kita setiap daripada kita mempunyai tiga rumah. Jangan mempunyai hanya satu rumah. Jangan kita hanya berpikir, well, yang penting aku selamat. No. Kalau saudara yakin bahwa saudara selamat, saudara akan mempunyai rumah yang kedua dan yang ketiga. seperti saya katakan. Impossible. Impossible. Kita mempunyai rumah surgawi, kalau saudara tidak mempunyai rumah di dunia, rumah tangga saudara sebagai rumah tangga orang Kristen. Ada amin, saudara. Kita tidak akan memimpikan, tidak akan dapat bermimpi, bahwa kita mempunyai rumah surgawi. Kalau kita ini tidak mewujudkan selama kita hidup di dunia ini, tidak mewujudkan adanya rumah tangga sebagai orang Kristen, di mana kita hidup sebagai orang yang mengikuti akan teladan Tuhan, mengikuti akan kehendak daripada Tuhan. Tuhan mau di dalam kehidupan setiap daripada kita. Tuhan mau untuk kita hidup di dalam sesuatu keluarga. Whenever we are together, there is this home. Sangat beda antara rumah, house and home. Ada amin, saudara. Ada seorang anak, ada seorang anak, dia membuka sesuatu jendela pada saat musim snow, saudara. Dia ingin sekali untuk keluar dari rumah. Pada saat dia melihat, wow, begitu indahnya. Di luar, cuasa terang, snow putih, menghiasi akan taman. Anak ini keluar. Dia bermain bersama dengan teman-teman. Lalu anak ini pulang, menjelang sore hari, dia pulang. pada saat dia pulang ke rumah, dia pulang bukan karena rumahnya yang indah, dia pulang bukan karena makanan yang luar biasa yang orang tuanya sediakan, anak ini pulang karena adanya sesuatu kasih di tengah-tengah keluarga. Ibu, ayah yang mengasih akan anak ini. Oleh sebab itu anak ini pulang. Sesuatu perbedaan kalau rumah itu di mana ibu tidak mengasih, ayah tidak mengasih, meskipun makanan itu enak, tidak akan menjadi enak. Ada amin. meskipun mungkin ranjang yang mereka punya itu sesuatu ranjang yang luar biasa, tetapi tidak ada sesuatu kenyamanan. Kenyamanan di mana di situ ada kasih. Kenapa surga itu enak? Karena saudara dan saya memikirkan akan kasih Tuhan. Ada amin, saudara. Kalau kita hanya memikirkan wow di situ ada seperti di dalam apa ini gambaran daripada Eden. Wow. Ada lapisan emas, ada lapisan batu-batu permata yang luar biasa. Kalau kita hanya melihat itu lama-lama bosen. Ada amin, saudara. Tetapi kalau kita ini melihat akan kasih Tuhan. hal itu yang tidak akan pernah membuat kita akan bosan. Kenapa anak ini pulang? Anak ini pulang karena dia tahu di dalam rumah ada sesuatu kasih. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita biarlah kita mempunyai akan kasih daripada Tuhan. Kasih di mana kita hidup secara bersama-sama. Di mana kita satu dengan yang lain saling mengasihi. Rumah tangga kita akan menjadi rumah yang nyaman. Gereja kita akan menjadi gereja yang mana terjadi sesuatu kenyamanan di dalam gereja. Di mana di situ ada sesuatu kasih. Ada sesuatu kasih Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Pada saat kita bersama-sama kita akan mendapatkan sesuatu kenyamanan. Mari kita berdoa bersama-sama. Papa. sampai jumpa. selamat menikmati